Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku, Noviana Di video kali ini, aku mau Nge-review salah satu masker terbaru Yang lagi viral banget sekarang ini Nah, buat kalian yang penasaran Dengan videonya, wajib banget untuk Tonton videonya sampai akhir ya No skip-skip videonya, biar gak ada info yang terjadi Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk Subscribe dulu channel youtube aku Ini pun lonceng notifikasinya Like video ini, dan share ke social media Yang kalian punya Dan ini dia masker yang lagi nge-hype sekarang ini Yaitu masker terbarunya Scarlet Whitening Nah, mereka tuh langsung ngeluarin 2 varian sekaligus loh Varian yang pertama disini Yang warna pink, ada Seriously Shooting And Hydrating Gel Mask Sedangkan varian yang kedua yang warna hijau ini Herbalism Mark Ward Mask Mereka itu punya manfaat yang berbeda gitu loh Jadi stay tune ya, nanti bakal aku review satu persatu Sekarang aku mau bahas mulai dari packaging luarnya dulu nih Yaitu packaging boxnya Kalian bisa lihat sendiri Untuk packaging bagian boxnya ini beneran informatif banget Disini ada tipe variannya Terus ada benefit yang mereka kasih Ada ingredients juga Jadi itu bener-bener lengkap banget Mulai dari boxnya aja Sedangkan untuk packaging dari jernya tuh kayak gini Dia tuh tipe yang bulat Gak terlalu besar Tapi tuh juga gak terlalu kecil Jadi gampang kan Kalau mau dibawa kemana-mana Dan masing-masing untuk isinya Ini tuh ada 100 gram Selain itu packaging yang aku suka Dari jernya ini Di dalamnya itu ada spatulanya gitu loh Jadi memudahkan kita kalau mau ambil maskernya Selain itu, masker jadi lebih higienis Sekarang aku mau mulai nge-review produknya satu persatu Kita mulai dari varian yang pertama Yaitu Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Nah, untuk di bagian dalamnya tuh kayak gini Teksturnya lebih kayak gel gitu loh Nah, kalian bisa lihat sendiri nih Warnanya tuh kayak kecoklatan Tapi tuh bening gitu Terus di bagian dalamnya ada potongan rose petalsnya Oh iya, untuk varian yang pertama ini Yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Ini tuh lebih cocok ke kulit yang kering Kusam, terus juga ada noda-noda bekas jerawat Dan juga kemerahan Karena disini kan teksturnya lebih ke gel nih Jadi cocok banget untuk menghidrasi kulit Melembabkan kulit Dan juga untuk mengkalmingkan kulit Jadi untuk meredakan kemerahan gitu loh Dan untuk kandungan masker yang varian Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini Kandungannya tuh bener-bener mantep banget Aku bakal sebutin nih ya satu persatu Yang pertama disini ada Niacinamide Vitamin C, terus juga ada Grapefruit Water Seven Berry Extract Jadi dia tuh mengandung tujuh beri gitu loh Terus ada Gingseng Extract juga Sentela Asiatica Rose Flower Water Dan juga ada Alantoin Dan itu tadi kandungannya udah aku sebutin satu persatu Nah setiap kandungannya ini punya manfaatnya sendiri-sendiri loh Salah satunya nih untuk mengurangi kemerahan Mengurangi peradangan akibat jerawat maupun iritasi Bisa juga untuk melembabkan kulit Atau menghidrasi kulit Mencerahkan kulit juga bisa loh Biasanya nih setelah aku pakai yang varian Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini Kulit auto jadi lebih lembab Terus juga berasa banget bersihnya Tapi nggak bikin ketarik ya Terus kulit tuh auto jadi kayak pelampi Kenyal gitu loh Biasanya kalau aku ada kemerahan Itu tuh jadi mulai meredak Lanjut sekarang kita ke varian yang kedua Yaitu Herbalism Marquard Mask Untuk masker varian yang kedua ini Lebih cocok ke kulit yang oily skin Berjerawat dan juga berpori-pori besar Untuk tekstur dari maskernya Aku bakal kasih tau nih ke kalian Untuk teksturnya tuh lebih kayak clay Tapi tuh creamy gitu loh Nah kayak gini dia Sekarang aku mau bahas kandungan Dari yang Herbalism Marquard Mask disini Untuk kandungannya yang pasti ada Marquard Extra Terus juga ada Vitamin C Glutathione Ada Niacinamide Ada Bambu Charcoal Allantoin juga ada Chloropilin Dan juga Green Tea Powder Dan itu dia kandungan yang ada Di Herbalism Marquard Mask ini Jadi manfaatnya tuh lebih ke mencerahkan Membersihkan kulit Mengurangi peradangan jerawat Dan juga membersihkan dan mengecilkan pori-pori Meskipun masker yang varian Herbalism Marquard Mask ini Untuk mengurangi minyak berlebih dan juga mengecilkan pori-pori Ini tuh gak bikin kering sama sekali Karena tadi ada kandungan Marquard dan juga Allantoin Biasanya setelah aku pakai yang varian Herbalism Marquard Mask ini Kulit aku jadi berasa banget bersihnya Pori-pori tuh langsung mengecil Jadi otomatis minyak yang ada di kulit wajah tuh jadi berkurang Untuk penggunaan masker ini Biasanya aku pakai 2-3 kali seminggu aja Jadi kelihatan loh orang yang sering pakai masker dan juga enggak Aku pernah nih ngetes ya Enggak pernah pakai masker 2 mingguan gitu Kulit tuh emang cepet banget kusamnya Tapi setelah aku rajin pakai masker Itu tuh kulit tuh jadi berasa lebih seger Bersih dan juga yang pasti lebih cerah Sekarang aku mau cobain masker Scarlett ini di depan kalian Jadi aku bakal bersihin makeup dulu Dan bakal balik lagi ke kalian Sekarang aku mau maskeran di depan kalian Untuk yang pertama disini aku mau pakai yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Jadi aku biasanya pakai di bagian pipi Jadi nanti di bagian T-Zone-nya aku mau pakai yang varian yang kedua Yaitu Herbalism Magward Mask Di bagian pipi udah Sekarang lanjut kita ke bagian T-Zone Nah di bagian T-Zone ini aku mau pakai yang Herbalism Magward Mask Jadi langsung aja kita pakai yang Dan sekarang aku udah selesai nih pakai maskernya Lanjut kita tunggu 10-15 menit Langsung dibilas Nanti aku bakal balik lagi di depan kalian Dan ini dia kulit aku setelah maskernya dibilas Kalian bisa lihat sendiri kulit aku tuh jauh lebih seger banget Ngerasa bersih gitu loh Dan juga lumayan banget nih untuk cerahnya Kalian bisa lihat sendiri nih di pipi aku jauh lebih cerahan gitu kan Dan untuk di bagian T-Zone Kalian bisa lihat sendiri untuk pori-porinya tuh jauh lebih mengecil juga Untuk kedua varian masker dari Scarlet Whitening ini Baik yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Dan juga Herbalism Magward Mask Ini tuh dua-duanya aman banget untuk ibu hamil maupun ibu menyusui Tapi kalau saran dari aku lebih baik dikonsultasikan ke dokter kandungan kalian ya Dan kalian juga gak perlu khawatir nih karena semua produk Scarlet itu udah BPOM Non-merkuri, non-hydroquinone, terus juga udah ada logo halalnya juga Cruelty Free, terus harganya super affordable banget Karena masing-masing setiap produk Scarlet itu harganya cuma Rp75 ribuan aja Dan buat kalian yang baru mau cobain maskernya Aku mau nyaranin aja ke kalian Kalian wajib banget untuk ngelakuin skin test ya Jadi skin test itu kalian ambil sedikit masker, ditaruh di telapak tangan Bisa juga ditaruh di belakang telinga sini Kalian ambil sedikit, terus didiemin 10-15 menit Nah sekiranya di waktu itu gak ada reaksi apapun Kalian boleh ngelanjutin, boleh pake masker ini di seluruh muka kalian Yaps, itu tadi review aku tentang masker dari Scarlet Whitening Gimana nih kalian suka gak dengan video kali ini? Kalau suka jangan lupa kasih like-nya ya Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di bawah Biar gak ketinggalan video baru aku setiap minggunya Ditunggu video baru aku ya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh